Intro Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui humas dan protokoler mengikuti kegiatan workshop nasional pengembangan humas batch yang kedua Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang digelar oleh Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis 4 Agustus 2022 Demikian disampaikan kabak humas dan protokoler UMB, Noveriyanto yang mengikuti kegiatan tersebut, workshop pengembangan humas ini diikuti oleh humas PT. MA se-Indonesia Keikutsertaan UMB ini dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan dengan tujuan agar mencapai reputasi Dengan reputasi kampus yang baik, maka kepercayaan publik terhadap UMB semakin tinggi Sementara itu, Yamadipati Seno, redaktur Mojok dalam materinya mengatakan memperlakukan media sosial institusi sebaiknya dikelola layaknya pasangan hidup kita Akun media sosial kecenderungannya menjadi sangat personal, informatif, otentik, dan memenuhi ekspetasi audiens Otentik menunjukkan media sosial akan diingat oleh audiens Untuk mencapai otentik, humas harus melakukan riset sehingga didapatkan konsep yang kuat sebelum melakukan unggahan konten Seno menjelaskan bahwa ketika sesuatu menjadi viral, terjadi cross-platform dengan terunggah di berbagai platform Mitigasi menjadi penting dalam mengelola isu yang terjadi di media sosial Warganet media sosial inginnya hemat waktu di mana konten isinya komplet, informatif, dan solutif Lalu, fokus pada solusi dan berusaha proaktif, bukan reaktif di beberapa isu, jelas Seno tentang karakter warganet Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya